Belakangan ini artis Indonesia transgender yang sukses di dunia hiburan tengah menjadi perbincangan publik. Mengubah identitas seksual atau menjadi seorang transgender bukanlah pilihan yang mudah untuk dijalankan. Tentunya harus menghadapi pro dan kontra orang terdekat, terutama dari warganet yang tidak mengetahuinya lebih dalam. Berikut 5 artis Indonesia transgender yang sukses di dunia hiburan 1. Dorce Gamalama artis Indonesia transgender yang sukses di dunia hiburan yang pertama adalah Dorce Gamalama. Pemilik nama asli Deddy Yuliar Dias Hadi ini adalah seorang pembawa acara, penyanyi, sekaligus artis yang berdarah Arab, Binjai, serta Minang. Di industri hiburan, ia dikenal sebagai seorang pembawa acara yang membawakan program Dorce Show tahun 2005 silam. Selain itu, ia juga pernah meraih rekor di Museum Rekor Indonesia, Muri, karena merilis 5 album sekaligus dalam waktu 5 bulan. 2. Lucinta Luna berbicara mengenai artis Indonesia transgender yang sukses di dunia hiburan tentunya tidak akan pernah terlepas dari nama Lucinta Luna. Luna merupakan seorang penari, aktris, penyanyi, dan juga seorang YouTuber kelahiran Jakarta, 1989. Pemilik nama asli Muhammad Fatah ini pernah mengikuti acara Biamen dengan nama panggung Cleo Fitri, kemudian membentuk duo bunga bersama dengan Ratna Pandita yang memopulerkan Goyang Mekar. 3. Solena Caniago artis Indonesia transgender yang sukses di dunia hiburan ini dikenal sebagai seorang penata rambut yang lahir di kota Padang. Menariknya, dia diberitakan sebagai orang Asia transgender pertama yang sukses menembus dunia perfilman Hollywood. Salah satu film yang dibintangi Solena Caniago adalah The Brooklyn Finest yang diluncurkan pada 2010 silam. 4. Dana Rahman mantan artis cilik dengan nama asli Renaldi Denada Rahman ini sempat menghebohkan dunia maya karena keputusannya untuk menjadi seorang transgender. Tapi, komentar tersebut langsung berubah ketika ia berhasil tampil dalam ajang New York Fashion Week. Dena berhasil memamerkan produk sepatu hasil rancangan desainer top dunia. 5. Dinda Sharif namanya sempat muncul ke permukaan karena mewakili nama Indonesia dalam ajang Miss International Queen, ajang kontes kecantikan terbesar yang dikhususkan untuk transgender dari seluruh dunia. Kala itu, Dinda mengikuti ajang tersebut yang diselenggarakan di kota Pataya tahun 2004 silam. Ajang ini diorganisasi oleh Tiffany's Show Patayako, LTD, dan juga disponsori oleh Otoritas Pariwisata Thailand. Terima kasih telah menonton!